Intro Hey guys, The Book of Boba Fett sudah menyelesaikan season pertamanya. Di episode 1 sampai dengan episode 4 secara keseluruhan memang menceritakan kisah seorang Boba Fett yang dianggap sudah meninggal di film Return of Jedi, namun kenyataannya ia ternyata selamat dari perut The Sarlacc. Namun sejak saat itu ia kehilangan identitasnya sebagai Boba Fett sang pemburu bayaran melegenda karena suitnya ataupun armornya hilang diambil ras Jawa, lalu ketika sadar ia sudah diculik oleh suku asli planet Tatoin, tentu saja Tusken Riders. Tanpa suitnya tersebut, tentu saja Boba Fett tidak bisa melawan dan mengikuti kemanapun Tusken Riders membawanya. Secara garis besar, cara kembalinya Boba Fett memang sedikit berbeda dengan cerita buku komik A Brief Like That tahun 1996. Kalau di dalam komiknya, Boba Fett bisa keluar dari perut Sarlacc karena berkomunikasi secara psikis dengan korban Sarlacc lainnya. Kemudian ia menipu Sarlacc untuk meledakan jetpacknya yang masih terpasang. Namun memang di series ini dibuat lebih simple dan masuk akal lagi. Seorang Boba Fett menyemburkan api dari suitnya lalu membuat Sarlacc meninggal. Meskipun memang sedikit berbeda antara komik dan juga versi live actionnya, tapi konteksnya tetap sama saja guys. Cerita selamatnya Boba Fett dibuat lebih masuk akal untuk penonton era sekarang. Setelah itu kita akan sering melihat seorang Boba Fett menyembuhkan luka bakarnya menggunakan tangki bakta di istananya. Jadi di series ini menjawab mengapa Boba Fett terlihat baik-baik saja di series Mandalorian padahal sudah ditelan oleh Sarlacc. Ternyata ia menyembuhkan dirinya secara bertahap. Oh iya, tangki bakta di series ini sudah lebih modern kalau kita bandingkan dengan versi sebelumnya guys. Ketika momen Luke Skywalker masuk ke tangki bakta ini, bentuknya masih tegak dan masih sangat sederhana. Tapi jelas wajar saja karena filmnya juga dibuat di zaman dahulu, dengan teknologi zaman dahulu tentunya. Tapi kali ini tangki bakta dibuat horizontal dan ini adalah detail yang sangat keren untuk versi Star Wars masa kini. Di video kali ini kita tidak akan menceritakan bagaimana silsila dan juga pengetahuan jelimat di dunia Star Wars. Kalau kalian pengen tahu silahkan tonton film-filmnya dari awal lagi guys. Mengikuti era baru Star Wars lewat The Mandalorian, kita akan membawa sesimpel mungkin agar fans baru lebih mengerti bagaimana jalan cerita Star Wars masa kini ini. Khusus buat kalian semuanya si paling ngerti Star Wars, silahkan duduk manis dan bantu kami jika ada pertanyaan jelimat yang ada di kolom komentar di bawah. Dari episode 1 sampai keempat, kurang lebih kita melihat perjalanan Boba Fett sejak diculik oleh Tusken Riders. Setelah mendapatkan suitnya lagi di akhir The Mandalorian Season 2, kini ia berhasil merebut istana Jabadahat. Dari episode pertama, kita langsung melihat bagaimana pusingnya seorang Boba Fett yang biasa bekerja sendiri sebagai pemburu bayaran, harus merubah hidupnya 180 derajat menjadi pemimpin kekuasaan Jabadahat. Dari kotanya ini sebenarnya memang masih banyak warga yang masih tidak menghormatinya dan tidak yakin dengan kualitas kepemimpinannya. Untung saja ada partner setianya, tentu saja Fennec Sen yang punya banyak pengetahuan soal memimpin dan membuat warga tunduk. Dari episode pertama sampai empat, ada banyak karakter yang mulai tunduk dengan Boba Fett. Di episode 2, kita bisa melihat langsung The Huttwins, lalu kita juga melihat karakter mirip Chowbacca, tapi makhluk ini jelas berbeda dan lebih kuat lagi. Dia adalah Wookiee Bounty Hunter yang bernama Black Crescentan. Di setiap episode ada banyak sekali referensi tempat, karakter, droid dari film-film Star Wars sebelumnya. Namun kita akan mengenalkannya secara perlahan nanti guys. Di video kali ini, mari kita bahas sekilas apa saja yang terjadi dan juga menarik untuk didususikan bersama di sepanjang seri Boba Fett. Setelah melihat banyak sekali easter egg, kemunculan karakter lama Star Wars, dan juga masa lalu dan juga masa kini dari seorang Boba Fett, di episode 5 suasananya jadi jauh sangat berbeda guys. Yang tadinya seri ini fokus ke sosok Boba Fett, tapi di episode 5, yang menjadi fokus utama tentu saja seorang Dean Jarin alias Mandalorian. Si pemulai seri Star Wars masa kini di Mandalorian season pertama, Dean Jarin mendapatkan banyak fans dan kehadirannya begitu ditunggu-tunggu oleh para fans Star Wars masa kini. Bahkan terbentuknya seri Boba Fett juga karena kemunculannya di akhir season kedua Mandalorian. Makanya, hadirnya lanjutan kisah dari Dean Jarin di episode 5 Boba Fett mengubah nuansa dari seri ini. Dean Jarin otomatis merebut panggung dan Boba Fett hanya menjadi cameo saja di serisnya sendiri. Tapi tentu hal ini adalah hal yang wajar karena memang The Mandalorian adalah seris utama yang banyak sekali penggemarnya. Namun karena judul dari episode 5 ini adalah Return of The Mandalorian, maka fokus utama dari episode ini tentu saja seorang Dean Jarin. Awal episode 5 kita langsung melihat perjalanan Dean Jarin yang ia ternyata dikeluarkan dari klannya sendiri. Hingga juga kita melihat usahanya menguasai Black Saber yang didapatkannya dari Moff Gideon. Di episode ini kita juga dijelaskan secara langsung bagaimana asal-usul Dark Saber yang dibuat oleh tokoh Mandalorian pertama yang bernama Tare Fisla. Bahkan dari episode ini kita juga melihat bagaimana Dean Jarin membuat armor untuk Grogu dari besi murni senjatanya. Merasa tidak diterima lagi di klannya, kemudian ia kembali ke planet Tatoin guna membuat pesawat barunya. Pesawat canggih yang tidak terdeteksi radar ini ternyata dari bangkai Nabu N-1 Starfighter. Nabu N-1 ini berasal dari film The Phantom Menace pada tahun 1999. Nabu N-1 ini juga pernah digunakan oleh anakin Skywalker muda saat melawan federasi perdagangan. Kisah seorang Dean Jarin berlanjut ke episode 6 dari The Book of Boba Fett. Dari awal kita melihat Dean Jarin juga mencoba mencari bantuan untuk pertarungan bersama Boba Fett. Ia kemudian mendatangi kembali Kop Fan dan Kop Fan disini juga masih memperjuangkan kedamaian di daerahnya dan melawan Sidikat Pai. Setelah kapal barunya jadi, Dean Jarin kemudian mendatangi tempat pelatihan Grogu untuk menjadi Jedi sejati. Nah disini kita juga kembali melihat Ahsoka Tano guys. Planet tempat pelatihan Grogu dan juga Luke Skywalker muda ini memang tidak disebutkan secara spesifik dimananya. Namun dugaan kita ini mungkin berada di Agent Klos. Agent Klos ini adalah daerah tempat Luke Skywalker yang juga mengajarkan Leia untuk pelatihannya. Juga menjadi tempat pelatihan bagi Rise Skywalker di Rise of Skywalker. Selain bertemu dengan Ahsoka Tano yang nantinya akan ada seriesnya juga, disini kita juga kembali melihat droid R2-D2. Dan di episode 6 ini kita akhirnya melihat bagaimana pelatihan Jedi Grogu dan juga Luke Skywalker yang keren banget guys. Bahkan di akhir episode 6 ini kita juga melihat bagaimana Luke Skywalker memberikan armor buatan Dean Jarin yang pergi karena tak ingin mengganggu latihan Grogu. Luke Skywalker muda ini kemudian menawarkan pilihan untuk Grogu, ia ini harus memilih antara armor milik Dean Jarin atau ia harus memilih lightsaber milik Master Yoda dan juga menjadi Jedi sejati nantinya. Setelah itu episode 7 berlanjut sekaligus menutup season pertama dari series Boba Fett. Akhirnya di episode akhir ini kita benar-benar melihat aksi pertarungan keren antara pasukan dari Boba Fett dan juga pasukan Sidikan Pike. Ya, pasti kalian sudah menyaksikan pertarungan alat mereka ya guys. Disini kita juga melihat bagaimana kerennya pasukan droid pembunuh yang disebut dengan The Scorpionic Annihilator Droid dan pasukan Sidikan Pike yang memporak-porandakan kawanan Boba Fett. Namun pada akhirnya memang pertarungan dimenangkan oleh Boba Fett dan selama episode 7 ini sebenarnya banyak sekali referensi ke film-film Star Wars sebelumnya. Mulai dari peribahasa, kampal, hingga ke tentara dan semuanya ada hubungan nostalgianya dengan Star Wars lama. Namun memang kita tidak terlalu akan membahasnya di video kali ini dan kita nantinya akan fokus saja ke penggemar Star Wars yang baru yang tidak mau jelimat membahas hal-hal lama. Hanya poin-poinnya saja yang akan kita jelaskan secara perlahan nantinya. So, di akhir episode 7 ini kita akhirnya juga melihat bagaimana Grogu bersama dengan R2-D2 mengendari pesawat milik Luke Skywalker. Akhirnya disini kita tahu bagaimana kelanjutan dari akhir episode 6. Ternyata Grogu memilih armor milik Dinjarin dan memilih untuk meninggalkan Jedi sejatinya. Bersatunya Dinjarin dan juga Grogu ini tentu saja adalah modal awal untuk melanjutkan kisah The Mandalorian Season 3 nantinya. Kabarnya Season 3 dari The Mandalorian memang tidak lama lagi akan rilis. Proses syutingnya akan dimulai di Oktober 2022. Kemungkinan akan rilis di awal 2023 mendatang ya guys. Yang jelas, melihat end credit Dinjarin pergi dengan pesawatnya bersama Grogu, ke depan kita akan melihat tantangan yang akan dihadapi mereka berdua setelah pertarungan bersama Boba Fett. Kisah The Mandalorian Season 3 bisa saja diangkat ketika klan Mandalorian mengeluarkannya. Nantinya Dinjarin dan juga Grogu tentu saja akan diburu oleh klannya sendiri. Lalu kemudian di post credit scene kita juga melihat Covent sedang berada di kamar Boba Fett dan mendapatkan perawatan. Covent sendiri juga jelas nanti akan hidup kembali setelah tubuhnya dirubah menjadi robot. Covent bisa saja akan menjadi bagian pasukan Boba Fett dan akan jauh lebih tangguh setelah dimodifikasi. Season pertama dari Boba Fett sudah selesai. Sari Star Wars masa kini ini berhasil menarik banyak minat penggemar lama maupun penggemar baru dari Star Wars. Dengan cerita yang tidak rumit dengan penjelasan kilas balik yang sangat jelas, membuat penonton yang tidak mengikuti cerita Star Wars langsung faham dengan origin story dari seorang Boba Fett. Tentu senang sekali menyaksikan film dan juga series Star Wars tidak tertekan harus nonton film lamanya dulu yang jujur saja tidak semua suka. Hadirnya Jon Farrow dan juga Tim membawa angin segar dan juga menghidupkan kembali Star Wars di era kini. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys. Terima kasih sudah menonton!